Intro Lahir dari pemikiran sektor energi telah bertransformasi Efisiensi energi, transisi energi, minyak dan gas PLTU, teknologi baru pembangkit listrik, energi surya Biogas, gas rawa, panas bumi, inovasi, hilir energi Solopos Media Group mempersembahkan Ekspedisi Energi 2022 Pada hari kedua, Tim Timur mewawancarai PT Pertamina EP Asset 4, Pollen Field Pollen Field adalah salah satu sumber migas di lepas pantai Madura PEP Poleng menjadi salah satu penyumbang migas di wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara atau Jabanusa Jabanusa memasok 25% produksi minyak nasional dan 8% produksi gas nasional Selain fokus dalam produksi energi PEP Poleng juga melaksanakan misi pemberdayaan masyarakat melalui program CSR Perkenalkan saya Ahmad Setiadi, posisi saya saat ini adalah Senior Officer Communication Relations dan CID Jona 11 Awal mulanya kan disitu ada bakaunya, kemudian ada karangnya Kemudian ditata wilayah tersebut, pantainya ditanami dengan tinus Inus Inus Inus, nah Walaupun sekarang kondisinya sebagian terabrasi ya Jadi memang sekarang ini kondisi di bagian hutan Madura itu kan terabrasi Bukan hanya buat kami Tapi nanti kondisinya nanti berapa lama normal gitu Tetap harus ada pemeliharaan untuk kawasan itu Jadi masyarakat sendiri yang nantinya Apa ya Usaha untuk melalui Memandangkan abrasi tersebut Nah kami melakukan persiapan di masyarakat Pelatihan-pelatihan Pembentukan kelompok Juga kami memberikan bantuan Nah ini pelan-pelan Tahun-tahun Masyarakat atau kelompok itu semakin buat Mereka sadar Sehingga mereka bisa mengelola Atau melakukan manajemen baik Terhadap wilayah Wilayah desanya Wilayah wisata desanya Maupun pengelolaan keuangan Dari PEP Poleng Tim bergerak ke PT Pembangkitan Jawa Bali atau PJB PJB merupakan perusahaan pembangkit energi listrik Yang menggunakan sumber batu barang Penjualan listrik perusahaan ini naik 15,96% pada 2021 Menandakan perekonomian mulai pulih Meski menggunakan sumber energi fosil PJB mendukung misi energi ramah lingkungan Salah satunya dengan program pemanfaatan Fly Ash dan Bottom Ash Atau FABA hasil pembakaran batu bara menjadi material bangunan Dalam mengatasi limbah Fly Ash dan Bottom Ash PT PJB UB Jom Indra Mayu melakukan pengelolaan Serta pemanfaatan secara teliti dan strategis Pada kegiatan pemanfaatan UB Jom Indra Mayu menjadikan limbah Fly Ash dan Bottom Ash Sebagai substitusi bahan baku produksi pabrik Program tersebut telah mendapatkan izin pemanfaatan Dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada bulan April 2019 Dan dari hasil uji kuat tekan Kualitas pabrik yang dihasilkan masuk dalam kategori K300 Atau merupakan pabrik yang memiliki daya tahan tinggi Berikut proses pemanfaatan limbah Fly Ash dan Bottom Ash menjadi pabrik Perjalanan tim berlanjut ke Institut Teknologi 10 November Surabaya Atau ITS Tim berjumpa dosen setempat Yang mengulas tentang energi dan potensi pengembangan energi terbarukan di Indonesia Ini kan sebenarnya terkait dengan perilaku masyarakat juga gitu ya Sebenarnya kalau apa Apakah nanti Indonesia ini tergantung pada energi fosil secara keseluruhan Atau tidak Itu yang pertama Pasti tidak mudah mengubah perilaku ini tidak mudah Baik itu dari industri Ataupun dari masyarakat Masyarakat sendiri sebenarnya sudah cukup banyak Diedukasi untuk energi terbarukan yang sederhana Seperti biogas gitu Kemudian solar cell gitu Itu banyak banget Dan ini pemerintah itu juga sebenarnya sudah mengimplementasikan Bahkan dunia juga sudah mengimplementasikan Hampir di berbagai daerah Termasuk kami dari ITS juga diminta Misalkan dari UNDP Dari UK Embassy gitu ya Untuk melakukan survei maupun untuk melakukan paspor visi Terhadap bagaimanakah energi terbarukan ini disediakan Tetapi ternyata memang tidak mudah Tidak mudah Jadi masyarakat itu sulit Apalagi sekarang juga PLN itu kan juga gencar ya Untuk menjual begitu produknya Jadi edukasi pada masyarakat dan industri Industri sendiri sebenarnya juga sudah cukup banyak Yang ingin melakukan bagaimanakah visnya mereka itu menjadi energi Kami punya program waste to energy untuk beberapa industri Mereka juga semangat sekali Bahkan ada yang semangat sampai mereka menyediakan sebuah tungku untuk pembakaran produk industri yang cukup besar Itu kami diminta juga untuk gimana ini Yang ingin seluruhnya menjadi green energy Itu sangat bagus Tetapi banyak hal yang menjadi kendala Terutama sustainability-nya Jadi kalau Ya keberlanjutannya Jadi kalau Apakah nanti masih tetap energi fosil Saya kira akan ada Masih tetap ada Cuman kesadaran dari industri Apalagi dengan adanya proper SDGs Itu kan yang bagian energi benar-benar Sama pemerintah sebenarnya dipus untuk supaya segera beralih Tapi ya itu tadi Kendalanya Kendalanya adalah sustainability-nya Kemudian perilakunya Baik di industri maupun di masyarakat Keinginan ada tapi ternyata ini tidak seimbang Antara yang diinginkan dengan yang akan dilaksanakan Serta nanti ada bagian-bagian yang mungkin menurut masyarakat Masyarakat industri dan masyarakat luas itu sulit untuk melaksanakannya Itu kalau yang kami amati selama ini Demikian perjalanan hari kedua Tim Timur Ekspedisi Energi 2022 Saksikan perjalanan kami selanjutnya di Pantai Madura Saksikan perjalanan hari kedua Tim Timur Ekspedisi Energi 2022 Saksikan perjalanan hari ketika Saksikan perjalanan hari ketika Saksikan perjalanan hari ketika Saksikan perjalanan hari ketika Saksikan perjalanan hari ketika